Intro Nah sekarang kita ke acara yang 2017 ya Kok bisa sampai Anda punya gagasan menghadirkan Barack Obama Ya ini memang contoh bahwa tidak semua fantasi itu hanya jadi fantasi Ada fantasi yang bisa terjadi Jadi awalnya pemikiran tapi kemudian Tapi pemikiran memang ada? Pemikiran dari awal memang ada Karena kita ingin ambisi saya waktu itu adalah membuat Kongres Diaspora itu terbesar dalam sejarah Diaspora Indonesia Dan akan menjadi historis dalam arti 10 tahun ke depan akan diingat Oke ya tapi kenapa Obama? Karena satu-satunya tokoh dunia Pak yang bisa membuat Kongres ini nyetrum dan global adalah Obama Bukan Kofi Annan maaf ya Saya cita juga Kofi Annan atau Hillary atau siapa Tapi Obama Atau karena juga Obama Diaspora Karena beliau kan pernah di Indonesia Dan ada perasaan kalau kita menyambangi Obama ada kaitan emosionalnya Senang Itu yang kita coba dan ternyata berhasil Boleh Anda ceritakan itu sampai Anda bisa mengundang Obama Anunya adegannya gitu Yang paling pertama sih tentu mencari teman-teman lama yang dulu kerja dengan Obama Jadi saya hubungi ada satu orang namanya Jeff Bader Kemudian Jeff Bader bilang Eh Den saya udah di California tapi si ini masih kerja di sana sih Itu masih kerja Kebetulan tangan kanan Obama itu adalah juga teman itu Ben Rhodes Jadi setelah dicoba pendekatannya Ternyata peluang itu ada Jadi jawaban dari mereka adalah Mereka tidak memberikan tidak Bagi saya itu udah bagus Saya tidak menyatakan tidak Terus diskusi lagi Tapi kemungkinan tidak Bilang tidak ada Selalu ada Karena kan pasti banyak sekali yang mengundang Presiden Obama Oh iya iya Semua seluruh dunia mengundang dia tuh Dan Anda apakah mengundang beliau Memang sengaja menunggu beliau tidak jadi Presiden lagi Atau memang kebetulan setelah beliau tidak menjadi Presiden Kebetulan setelah beliau tidak menjadi Presiden Jadi Setelah gagak aset Jadi sekitar bulan Januari Februari Baru mulai serius Intensif antara kita Mereka mulai nanya Detailnya gimana Acaranya gimana Logistiknya gimana Dan lain sebagainya Jadi saya mulai melihat Oke ini ternyata ada anginnya nih Bukan hanya fantasi Jadi setelah itu bergelinding terus Terus yang memang Menjadi penentu itu adalah Anaknya itu mau lihat Indonesia Anaknya itu mau lihat Bali Mau lihat Jogja Ya kan Jadi yang kita tahu Tidak mau lihat Jakarta Wah ya lebih karena Kalau Jogja itu Ibunya kan disana Ibunya Obama dulu pernah riset disana Kalau Bali Ya terkenalnya Bali Dan Barack Obama dulu Waktu nulis buku yang jadi bestseller Nulisnya di Bali Jadi dia banyak cerita ke anaknya Nah jadi Beliau di Bali menulis buku Itu buku yang mana ya Kalau nggak salah Dream of my father Tapi ini Kan dia ada dua atau tiga buku Yang saya ingin Yang saya bayangkan Dream for my father Jadi konon ini cita yang saya dengar Menulis buku di Amerika Nggak jadi-jadi Karena susah konser Akhirnya dia ke Bali Sewa bungalow Fokus nulis Akhirnya jadi Dalam waktu yang sudah Itu sudah jadi presiden Belum Oh belum Ya ini jadi Sebelum jadi presiden Jadi ada faktor itunya Jadi ini memang faktor Kegigihan Dan memang pernah Hampir gagal Nah yang menarik itu Kalau ada sampai Mengaku pernah hampir gagal Itu bagaimana Kalau itu Mungkin saya Jangan cerita sekarang dulu nih Pak Karena sensitif ceritanya itu ya Nanti banyak orang yang akan Marah sama saya Oh iya iya Tapi intinya Kita tetap tidak menyerah Dan ada faktor Luck juga Keberuntungan gitu Jadi kalau ini mungkin Diadakan tahun depan Atau tahun sebelumnya Tidak akan terjadi itu Itu kebetulan tahun ini Dan berbagai faktor Kontribusi Sehingga akhirnya Kunjungannya bisa terjadi Jadi Anda bahkan Berani menyatakan bahwa Kalau ini terjadi tahun 2016 Gagal Saya kira Saya kira tidak akan Karena waktu itu kan dia juga Masih presiden tahun 2016 Oh iya oke Tapi tahun 2018 Akan sulit Mungkin iya Karena Ini sih kombinasi faktor nih Pak Jaya Dan juga ada faktor keberuntungan juga Faktor luck gitu Tapi kita jackpot sekali Dalam arti Aduh Akan Susah sekali mendatangkan Barack Obama Kan dia tidak pernah ke Asia Setelah jadi presiden Jadi ini kunjungan Asianya yang pertama Baru abis itu ke Apa namanya Ke Korea Abis itu balik lagi gitu Dan Kesibukan yang luar biasa Dari Barack Obama Dan juga Berbagai Faktor Misalnya Undangan dari berbagai pihak Sekala macam Jadi Bagi kita untuk bisa Nembus masuk itu Suatu Bagi saya Suatu momen Tidak akan terlupakan Faktor biaya Faktor biaya Alhamdulillah Karena kegigihan juga Bisa Bisa diatur Kemudian Anda Diberitahu Bahwa Obama Mau datang Itu Kapan Sekitar Dua bulan Jadi waktu itu Anda belum sebarkan Apa-apa ya Jadi Saya Mengerti sekali Permainannya Ini Harus benar-benar Pas Dalam arti gini Kalau saya ngomong Keluar Sebelum waktu itu Konfirmasi Dia akan itu Wah Mereka bisa batal Iya Saya tahu Keamanan Dan sebagainya Saya tahu Jadi saya benar-benar Harus jaga Jaga mulut Dan bahkan Ada momen Momen tertentu Dimana Apa Rekan-rekan diaspora Pimpinan pun Saya tidak kasih tahu Karena takutnya Mereka Ada link Misalnya bar itu kan Nah ya Itu diberitahu Reaksi Anda Gimana Waktu Oke Reaksi Oke Senang Tapi juga Nervous Nervous Pak Ya Nervous Karena Sekarang game-nya adalah Bagaimana membuat ini Suatu Event yang Paling penting di Indonesia Untuk tahun 2017 Jadi ambisinya berubah Bukan hanya Membuat Kongres saja Tapi membuatnya Political event The most important Political event In Indonesia Tahun 2017 Kan kita banyak event kan Ya Tapi 2017 2017 yang orang akan ingat selalu Right Adalah Kehadiran Mengapa Dan ini Ambisi kedua nih Bukan hanya karena Obama-nya datang Tapi Karena message yang disampaikan Jadi Saya benar-benar insis Kepan mereka Kan mereka bisa ngomong apapun Globalisasi lah Inilah itulah Saya bilang Bicara mana yang toleransi pak Karena itu isu di Indonesia Yang lagi Dan kalau Obama yang bicara Akan lain Ya kan Kan nilainya akan beda Di orang luar Orang luarnya objektif Independent Cinta Indonesia Pada saat dimana orang Pada waktu itu kan Ada kegelisahan Ya kan Ada friksi Jadi saya bilang Saya titip pesen Please fokus di Isu Mengenai Apa Toleransi Right Mengenai kebinekaan Dan apalagi dunia barat Sendiripun Isu ini Semakin digoreng Oh iya Global Isu global Nah Anda sendiri Sempat ketemu Obama Untuk Mengatur ini semua Ketemunya sewaktu di Jakarta tentu Belum kan enggak Sama sekali Oh kalau Enggak Saya ke kantornya dia Di Washington Ya untuk Tapi ketemu enggak Enggak Ketemunya dengan timnya Timnya Kalau kayak gini-gini Biasanya kita enggak ketemu dengan Iya Bebat Timnya memang Dasyat Sekarang Benturnya Apa sih yang dilakukan oleh beliau Sekarang ini Saya kira beliau akan menjadi Statement dunia yang Yang apa Yang Yang Akan banyak dirujuk Dan dicari orang Mengapa? Karena kalau kita lihat Dari para pemimpin dunia Yang lain Yang lengser ya Taruhlah siapa Yang dari Inggris Kemudian Apa Yang pemimpin Perancis Yang Presiden-Perancis Yang juga lengser Dan berbagai semuanya lah Gitu ya Yang paling Tinggi Modal politiknya Adalah Obama Karena Apa Dia lengsernya Juga Enak Dan dia Prestasinya banyak Jadi begitu turun tuh Dia sudah Banyak Inisiatif Hubungan Internasionalnya Restorasi hubungan Dengan Kuba Dengan Myanmar Dengan India Hubungan ditingkatkan Dengan Indonesia juga Jadi dimana-mana Dia ada telurnya tuh Iya kan Jadi Kalau ada Orang mendambakan Siapa pemimpin dunia Yang masih Mujarab Itu ya Jawabannya adalah Obama Juga ada Pengaruh Trump Saya kira Ada pak Karena Kontrasnya Begitu tinggi Karena Trump ini Memberi kontras Bahwa He is a very good leader Maksudnya Obama kan Iya Iya Bener Jadi Trump berjasa tuh Iya Iya Anda pernah ketemu Trump Saya pernah ketemu Sekali di Mar'alago Bahkan Saya waktu itu Di undang Justru yang undang Trump juga Waktu ada acara Di Di Florida Waktu itu Beliau belum menjadi presiden Belum Belum Masih Duta besar Oke Terus Apa itu Acara Acara Cariti Cara Cari uang Untuk Banyak Presiden Bukan Ini untuk Palang Merah Red Cross Oke Nah Kemudian besoknya Di undang ketemu Oleh Donald Trump Di Mar'alago Mar'alago Ini Apa Club Private Donald Trump Jadi Saya ketemu Foto Kemudian Sudah Say goodbye Hanya sebentar aja Gak Lebih dari 10 menit Tapi gak sempat Berbincang-bincang gitu Berbincang secara umum Waktu itu Saya ada impresi Bahwa Donald Trump ini Bener-bener Orang yang Dikelilingi oleh Kemewahan Dan Kecantikan Itu keliatan sekali Jadi Dari Clubnya itu Semuanya Serba Mewah Dan Dia Sangat Comfortable Dan Semuanya Serba Beautiful Dia akan Suka Yang Beautiful Istrinya Beautiful Sekali Jadi Jadi Suasanya Playboy Tapi Impresi saya Pak Jaya Adalah Ini orang Gak akan ngerti Kemiskinan Jadi beda dengan John Kennedy Kalau John Kennedy Kan dia orang Kaya sekali Bapaknya John Kennedy Itu adalah Salah satu orang Terkaya di Amerika Karena berbisnis Alkohol Tapi dia Walaupun kaya Tapi Sangat peduli Dengan orang Miskin Jadi Sifat sosialnya Tinggi sekali Kalau Donald Trump Saya gak melihat Anda Itu Waktu itu Kok Anda bisa Menyimpulkan Demikian Karena Terlalu dikelingi Oleh kemewahan Jadi dia Horizon pandangnya Di Miskinan itu Gak ada Beliau gak sadar Kalau kemiskinan itu Ada Apalagi gak Tidak bisa Tidak mempunyai Koneksi Kayak John Kennedy Kalau John Kennedy Itu kan Apa yang dilakukan Dia benar-benar Ketika menjadi Kongresmen Dia benar-benar Turun Ke lapangan Di distrik Orang-orang Boston Yang paling miskin Sehingga dia ngerti Sekali itu Apa yang dirasakan Oleh orang miskin Itu Resep dia jadi sukses Sebagai presiden Sebagai anggota Kongres Tapi kalau Donald Trump Kan dia tetap berada Di lingkungan mewahnya Jadi agak susah Dia merasakan Tahu apa itu Kemiskinan Dan juga agak susah Penderitaan Itu dia Gak ngerti ya Kalau ada orang Yang menderita Seperti Refugi-refugi Kalau itu Buat dia Itu Cuma angkar Karena Upbringingnya Gak 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 Membawa dia Ke arah sana All right So Terima kasih.